Kalau nggak ada, kita masuk ke dirinya tadi. Dok, psikisofrenia kan di atas lebih dari 1 bulan. Nah, gimana kalau dia kurang dari 1 bulan? Nah, kalau kurang dari 1 bulan, kamu nggak boleh nge-diagnosis dia psikisofrenia, ya, menurut PDGC. Kalau kurang dari 1 bulan, dia diagnosinya adalah gangguan psikotik akut, teman-teman, ya. Dia ada kejelasan psikisofrenia kayak di awal tadi, tapi dia berlangsungnya lebih dari 1 minggu sampai 1 bulan, ya. Jadi antara 1 minggu sampai 1 bulan. Nama lainnya, psikotik lir psikisofrenia, seperti itu, ya. Jadi apalagi nama lainnya, seperti itu. Biasanya sih, pastinya dibawa ke dalam kondisi gaduh gerisa, ya, karena dia munculnya akut, seperti itu. Tata laksananya, kita pakai sediaan yang inseksi tadi, ya, cukup. Bisa pakai alopredidol, GSEPAM, atau kalau nggak ada, kita bisa pakai alprasolam PO, ya, seperti itu. Oh iya, persiapan alprasolam, ya. Dokter umum, kalau bisa, jangan ngeresipin alprasolam, teman-teman, ya. Bahkan spesialis yang selain SPKJ, sama selain kedokteran SPPD yang konsultan yang kejiwaan, teman-teman, ya. Itu maksimal cuma 4 tablet, seperti itu. Cuma 2 spesialis ini yang boleh ngeresipin alprasolam, yang secara penuh. Apalagi dokter umum, kalau bisa, kamu jangan ngeresipin alprasolam, ya. Sebagai gantinya, kamu bisa ngeresipin yang paling ringan dulu aja, GSEPAM atau Klobalsam, seperti itu. Berikutnya, ada yang tanyakan yang psikotik akut, dia pokoknya gejalanya sama kayak psikisofrenia, tapi dia onsetnya di bawah 1 bulan. Seperti itu aja intinya. Ada yang tanyakan? Gak ada? Oke, kalau gak ada, kita masuk ke gangguan waham menetap. Nah, inilah gangguan waham yang jadi diagnosis, ya. Gangguan waham menetap. Jadi, dia ada waham minimal selama 3 bulan, seperti itu, ya. Dan sifatnya khas, bukan budaya setempat. Tapi, jadi kalau misalnya budaya setempat, nih, kalau kamu ke... Contohnya kayak apa, ya? Misalkan kamu ke Bali, nih. Kamu ke Bali, ke desa Trunyan, ya. Di desa Trunyan, di Bali, itu dia secara tradisi, jenazahnya bukan dikubur, tapi dibiarkan sampai dia memumifikasi di luar, seperti itu. Nah, menurut budaya setempat, dia memang gak boleh dikubur, seperti itu. Karena ada kepercayaan tertentu. Nah, yang kayak gitu, itu bukan waham, ya. Itu namanya budaya setempat, teman-teman. Jadi, kamu harus bedakan budaya setempat sama waham, seperti itu. Waham itu sifatnya pribadi, teman-teman, ya. Bukan budaya setempat. Oke, ada yang ingin tanyakan? Gangguan waham menetap? Ada? Oke. Berikutnya, Sikisotipal, teman-teman, ya. Sikisotipal ini ada ketiga gejala dari bawah ini. Terus menurut, sifatnya episodik, teman-teman. Jadi, dia hilang timbul, hilang timbul. Selama minimal 2 tahun, teman-teman, ya. Atau Sikisofrenia yang hilang timbul, hilang timbul selama 2 tahun. Jadi, efeknya tidak wajar atau menyempit. Perlaku tempat nampilannya aneh, esentrik, dan ganjil, seperti itu, ya. Orang-orang pakai kemeja biasa, tiba-tiba dia pakai baju yang aneh, seperti itu. Hubungan sosial dengan orang lain buruk, seperti itu, ya. Kejurikan atau ide paranoid, seperti itu. Tapi, dia nggak memenuhi kriteria Sikisotipal tadi, teman-teman, ya. Dia hanya memenuhi beberapa kriteria saja, dan kejadiannya episodik di Gilang Timbul, ya. Dan dia terjadi secara kronik, selama 2 tahun. Ada yang ingin tanyakan Sikisotipal? Sikisotipal, dia nggak memenuhi kriteria di Sikisofrenia, tapi hanya memenuhi beberapa saja, dan dia terjadi secara kronik, hilang timbul, 2 tahun, ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke gangguan Sikisofrenia, teman-teman, ya. Oke, Sikisofrenia ini ada gangguan mood, dan ini dia ada kejadian Sikisofrenia. Dok, apa bedanya dengan depresi dengan Sikisofrenia, dengan gejala psikotik akut, seperti itu? Kan ada untuk diagnosis depresi dengan psikotik akut. Gimana kita membedakan dengan Sikisofrenia, 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 ya. Oke, membedakannya gampang, teman-teman, ya. Oke, saya gambarkan skemanya saja, biar teman-teman nggak bingung. Sikisofrenia, yang ini depresi dengan psikotik akut. Anggaplah garis lurus ini adalah timeline, teman-teman, ya. Ini adalah timeline waktu, seperti itu. Oke, kalau Sikisofrenia, dia gangguan mood-nya muncul, nih, disini. Dia munculnya disini, gangguan mood-nya. Tapi, gangguan psikotiknya, dia munculnya samaan, dalam waktu yang bersamaan, seperti itu. Dia munculnya sesuatu waktu bersamaan. Dia nggak terpisahkan oleh waktu, seperti itu. Itu Sikisofrenia, dia ada gangguan mood, dan gangguannya gangguan psikotik, dan munculnya bersamaan. Itulah Sikisofrenia, teman-teman, ya. Beda dengan depresi dengan psikotik. Kalau depresi dengan psikotik, dia muncul gangguan mood terlebih dahulu. Jadi, dia muncul gangguan mood terlebih dahulu. Tiba-tiba, di tengah jalan, nih. Di tengah jalan, tiba-tiba, dia muncul gangguan psikotiknya. Nah, jadi, beda tangan-teman waktunya, teman-teman, ya. Kalau dia muncul psikotiknya setelah gangguan mood, itu baru depresi dengan psikotik, seperti itu. Tapi kalau Sikisofrenia, dia munculnya barengan, ya, seperti itu. Ada yang ingin tanyakan dua ini? Jadi, jangan ketukar, ya, psikiso-afektif sama depresi dengan psikotik, ya. Dia minimal ada satu gejala Sikisofrenia, ada gangguan mood yang jelas, depresi atau manik, dan kedua psikopatologi sama-sama menonjol dan muncul dalam periode yang sama, ya. Dia nggak boleh terpisah. Terapinya apa? Terapinya karena dia ada psikotik, ya, antipsikotik, ada gangguan mood stabilizer, plus antidepresi, ya, kalau dia ada depresi. Ada yang ingin tanyakan untuk gangguan psikotik aku? Gangguan psikotik? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba bahas contoh soalnya, ya, biar nggak bingung. Gejala yang ditemukan pada pasien adalah laki-laki 30 tahun datang ke PKM dengan keluhan takut dibunuh karena dihancam tetangga, ya. Oke, waham. Kejar, ya. Pasien merasa dirinya ada hubungan dengan presiden. Oh, berarti waham kebesaran, ya. Ada dua, nih, wahamnya. Padahal kenyataannya tidak. Pasien mendengar suara bisikan, ya, berarti dia ada halusinasi. Sehingga pasien takut keluar dan tidak mau bekerja lagi. Oke, yang dia tanya adalah gejala yang ditemukan pada pasien adalah dia nggak nanya diagnosis, teman-teman, ya. Kalau dia nanya diagnosis, ini datanya kurang. Dia harus ada ketentuan waktunya. Satu bulan atau di bawah satu bulan. Tapi kalau dia cuma nanya gejala saja, ini adalah gejala dari skizofrenia, ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, jadi perhatikan apa yang ditanya, teman-teman, ya. Nggak ada? Oke, berikutnya, contoh soal berikutnya. Apa terapi yang paling mungkin memiliki kondisi pada pasien? Oke, wanita 38 tahun dibawa ke IGDRS akibat demam yang ditanya setiap 2 hari yang lalu. Pasien merupakan penderita skizofrenia. Pertama kali terdiagnosa 2 tahun yang lalu. Pasien merasakan kekakuan pada otot. Di jalan tidak nyambung. Dan terkadang mengompol. Pada penerbangan fisik, dapatkan TD-nya sekian, nih. Oh, tinggi TD-nya, ya, seperti itu. Heart rate-nya sekian. RR-nya 28 kali per menit. Suhunya tinggi, ya. Ini adalah gejala yang parah tadi, teman-teman, ya. Yang malik dan tadi. Yang ini, ya. Sindroma Neleptik Malikna. SNM. Nah, ditanya apa terapi yang paling mungkin, teman-teman, ya. Yang menyebabkan kondisi seperti pada pasien. Jadi, yang ditanya bukan terapi yang untuk meringankan gejala ini. Yang ditanya adalah ini orang minum obat apa? Sampai dia bikin jerih kayak gini, seperti itu, ya. Ini adalah minum obat-obatan dari anti-sikotik, teman-teman, ya. Nah, anti-sikotik yang mana? Yang paling banyak menyebabkan efek samping, yaitu yang golongan satu, pertama, atau yang tipikal, teman-teman, ya. Nah, tinggal kita coret-coret aja, nih, sediaannya. Kalau basang, ini benzodiazepine, bukan anti-sikotik. Kerbamazepine ini anti-epilepsi, teman-teman, ya. Chlorvenilamin maleat, ini anti-stamin untuk alergi, teman-teman, ya. Oke, tinggal kropomasin sama aripripasol, ya. Aripripasol ini golongan yang generasi terbaru, generasi kedua. Dia minim gejala efek sampingnya. Berarti yang kemungkinan adalah proloprofasin, ya. CPZ. Ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Oke, nggak ada, ya. Jadi yang paling sering bikin efek samping adalah yang golongan pertama, ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita maksudkan gangguan mood, ya. Oke, gangguan mood ini intinya, teman-teman, bisa membedakan saja, ya. Karena kadang ada bahasa yang rancu nanti di gangguan mood ini. Pertama, kita bahas bipolar disorder, ya. Bipolar ini berarti dia naik turun, seperti itu, ya. Dia keseneng, kesedih. Seneng, sedih. Nah, gejalanya minimal lebih dari 6 bulan, ya. Jadi kalau di bawah 6 bulan, kita belum boleh ngasih diagnosis bipolar, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya, dia pernah depresi, nih. Terus berikutnya, dia normal. Eh, tiba-tiba dia jadi mania, seperti itu, ya. Nah, bipolar ini dibagi jadi dua tipe. Ada yang bipolar tipe 1, dia ini mania dengan depresif. Ada yang tipe 2, ya. Dia ini depresif dengan hipomania. Hipomania ini bukan kebalikan dari mania, bukan, ya. Hipomania ini adalah mania yang nggak terlalu mania, seperti itu. Jadi dia nggak terlalu tinggi manianya, seperti itu. Kata laksananya tergantung dengan episode apa, seperti itu, ya. Kalau dia dengan episode depresi, ya kita kasih anti-depresi. Tapi kalau dia mania, kita kasih mood stabilizer, ya. Depresi ini tidak harus selalu ada, teman-teman, ya. Tapi mania wajib ada. Kenapa mania wajib ada, ya? Karena jarang orang yang mania itu berdiri sendiri. Biasanya orang yang mania ini, dia ada bipolar, ya. Cuma si depresifnya belum kelihatan saja, seperti itu. Nanti kalau suatu saat dia ada masalah, nanti dia jadi depresif, seperti itu, ya. Inilah kenapa mania ini wajib ada, ya. Tapi depresif nggak wajib ada. Sedangkan orang yang depresi, belum tentu dia ada mania, ya. Belum tentu. Nah, secara grafik, biar enak membedakan hipomania sama mania, pakai analogi ini, teman-teman, ya. Anggaplah mood itu ada batas wajarnya, ya. Kalau misalnya dia orang normal, teman-teman, orang normal kayak kita, nih, dia hanya, moodnya itu paling hanya sebatas garis-garis ini saja, ya. Dia paling naik, oh, kita dapat hadiah ini, oh, kita senang, seperti itu, ya. Tapi senang nggak berlebihan. Paling kita hanya sebatas ini saja moodnya. Tapi kalau hipomania, dia naik, seperti itu, ya. Dia naik, tapi nggak sampai ke mania. Ya, kalau mania ini yang paling tinggi, seperti itu, ya. Dia mulai agak senang, tapi senangnya nggak terlalu sampai ke mania. Itulah hipomania. Tapi sudah dianggap berlebihan. Kalau mania itu sudah sangat berlebihan, ya. Ya, kalau depresi, berarti dia turun-turun jauh, seperti itu, ya. Inilah analoginya kira-kira, ya, seperti itu. Nah, ada namanya psikrotimia sekarang. Psikrotimia ini diorosis tersendiri, ya. Kapan dikatakan psikrotimia? Ini yang paling membingungkannya, karena kadang yang sudah ahli pun membingungkan, seperti itu. Psikrotimia ini, dia naik turun, teman-teman, ya. Dia naik turun, tapi dia nggak mencapai ke depresif, teman-teman, ya. Dia nggak mencapai ke depresif, tapi dia hanya merasa sedih. Terus dia naik lagi, mencapai ke hipomania, seperti itu, ya. Dok, pokoknya tadi yang hipomania itu yang bipolar tipe 2, ya. Nggak, teman-teman, ya. Yang bipolar tipe 2 ini, dia harus mencapai ke depresi, seperti itu. Jadi, psikrotimia itu, dia naik turunnya, hanya ke hipomania, tapi nggak sampai ke depresi. Dia hanya sedih hipomania, sedih hipomania, sedih hipomania, seperti itu, ya. Dok, kapan dikatakan sedih saja, kapan dikatakan depresi, ya. Di depresi, nanti ada kriteria teknosisnya. Kalau dia, kamu cuma ketemu sedih-sedihnya aja, tapi kriteria teknosisnya nggak terpenuhi, lalu itu belum masuk ke depresi, teman-teman, ya. Nanti ada di belakang. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan, membedakan psikrotimia sama bipolar? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke episode mania, ya. Nah, episode mania ini, dia terlalu bahagia, teman-teman, ya. Dia terlalu bahagia, dan dia jarang berdiri sendiri. Biasanya, bagian dari penyakit bipolar, ya. Nanti kalau misalnya, dia benar-benar sudah nggak ada bipolarnya, kamu yakin nggak ada bipolar, baru kamu bisa tetapkan episode mania, seperti ini, ya. Nah, kapan dikatakan hipomania? Dikatakan hipomania adalah moodnya meningkat, udah tersinggung, udah berbicaranya cepat, ya. Jadi, dia banyak bicara, seperti itu saja. Nah, kalau dia mania, berarti dia ada hipomania, plus gejala berikut, yaitu kompulsif, shopping, dia terlalu sering belanja-belanja. Lagi flash sale, dia banyak belanja, seperti itu, ya. Lagi promo 12-12, itu terlalu banyak belanja, seperti itu. Sampai dia nggak sadar bahwa semua uangnya sudah dihabiskan. Terus, dia kurang tidur. Dia nggak bisa tidur, karena saking excited-nya, seperti itu, ya. Terus, muncul keperibadian narsisistik, dia merasa bahwa dirinya ini ingin jadi pusat perhatian, seperti itu, ya. Terus, dia ada perilaku, dia ada bertanggung jawab, ada daripada diri sendiri, lingkungan dan sosial, seperti itu, ya. Jadi, dia saking senangnya, dia bagi-bagi duit, seperti itu, ya. Itu kan nggak bertanggung jawab. Berlangsungnya minimal selama satu minggu, ya. Seperti itu. Nah, inilah yang jadi didenya. Jadi, kalau kamu ketemu gejala bipolar, bipolar tadi kan ada minimalnya, teman-teman, ya. Nah, minimal lebih dari enam bulan, seperti itu. Kalau dia gejala manianya masih dibawa enam bulan, kamu masih boleh mendiagnosa episode mania, ya. Masih boleh. Tapi kalau soalnya sudah menunjukkan lebih dari enam bulan, kamu nggak boleh diagnosa ini lagi, ya. Kamu diagnosa ke bipolar tadi. Tata-tataannya gimana? Tata-tataannya kita pakai mustabilizer. Bisa pakai asam flakporat, bisa pakai karbomasipin, meskipun ini anti-sikotik, eh, anti-epilepsi masih bisa dipakai untuk mustabiler, ya. Oke, paling yang dipakai ini litium, ya. Litium peroral. 300 miligram 3x1. Dikasihnya selama sebulan, ya. Oke, karena ini 3A, jadi kita tetap sana awal saja, ya, teman-teman. Kita jangan terlalu sering resepkan ini. Karena ini biasanya untuk rana spesialis. Oke, ada yang ditanyakan episode mana, ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke gangguan depresi. Nah, inilah gangguan depresi yang berdiri sendiri, ya. Dia faktor resikonya biasanya wanita. Wanita paling sering terkena gangguan depresi. Usia muda, pelajang, tidak menikah, tinggal sendiri, tidak bekerja, ya. Ini faktor resikonya saja. Pator fisiologinya dia ada kelainan di serotonin dan epinephrine, ya. Dia serotoninnya menurun. Diagnosisnya, ini, ya, tergantung kejalanya. Ada kejala mayor, ada kejala minor. Kalau kejala mayor, dia ada anhedonia, minatnya hilang, dia nggak mau ngapa-ngapain. Energia, dia ngerasa capek terus, ya. Terus afeknya depresif, dia afeknya kayak orang sedih, terus, seperti itu, ya. Itu kejala mayor. 3A. Nah, minornya apa? Minornya ini. Dia ngerasa nggak punya harga diri, dia ngerasa masa depannya suramah, besu. Dia merasa dirinya bersalah. Konsentrasinya menurun. Dia nggak mau makan, nggak mau tidur, dan sudah sampai ingin bunuh diri, ya. Tapi ingin bunuh diri, sebenarnya bukan masuk ke minor, ya. Ini berdiri sendiri. Nah, depresi, dia minimal 2 minggu, ya. Kalau belum 2 minggu, belum boleh kamu terlihat depresi. Dia bisa disertai kejala psikotik, sama bisa tidak, ya. Inilah membedakan yang tadi, psikisofektif dengan depresi, dengan psikotik, ya. Kapan dikatakan ringan, kapan dikatakan sedang, kapan dikatakan berat. Kalau ringan, dia 2 mayor, 2 minor. Kalau sedang, dia 2 mayor, 3, 4 minor, ya. Kalau berat, dia 3 mayor, atau, ya. Atau ada keinginan bunuh diri. Jadi kalau misalnya dia ada 1 mayor nih, dia minat hilang, terus dia ingin bunuh diri. Itu sudah masuk ke berat, ya. Seperti itu. Obatnya apa? Tentang alasanannya, karena dia ada di serotonin yang salah, kita pakainya serotonin reuptek in bitter, teman-teman, ya. Jadi yang pakainya selektif, SSRI. Kita kasihnya selama sebulan, ya. Kita bisa pakai full setin per oral 20 mg, setralin 50 mg. Salah satu saja kita pakai, ya. Ingat sekali lagi, dosisnya harus bulat, ya. 20, 40, 60, seperti itu, ya. Terus setralin, 25, 50, 75, 100, ya. Ini yang membedakan, ya. Ini DOC-nya. Kalau dia di bawah 50, kita kasih full setin. Kalau dia di bawah 50, kita pakai setralin. Berikutnya, kalau nggak ada ini, bisa pakai trisiklik, ya. Antidepresan trisiklik, yaitu contohnya amitriptilin atau imapramin, ya. Indonesia adalah amitriptilin. Amitriptilin per oralnya 25 mg, ya. 3 x 1. Ingat, jadinya bulat, ya. 25, 50, 75. Berikutnya ada yang tetrasiklik. Tetrasiklik ini yang ada, itu amoksapin, ya. Amatriptilin ini nggak ada, ya, di Indonesia. Amoksapin sediainya 100 mg, ya. Atau MAUH, ini bitormoclobemid, ya. Ini jarang dipakai, teman-teman, ya. Bahkan sediainya nggak ada di beberapa kota. Atau bisa pakai ATPK. Ada duloxetin, ada tiap nepin, ya. Ini jarang dipakai. Yang paling sering dipakai adalah foloxetin, cetralin, amitriptilin, sama amoksapin, ya. Ini di kota-kota besar ada, ya. Kalau di kota-kota daerah, yang ada cuma amitriptilin, ya. Tergantung kamu nanti dapat isipnya di mana. Kapan kita rujuk SPKJ? Ya, kalau kita diagnosis ini, kita rujuk SPKJ. Tapi kita secepatnya rujuk kalau dia ada keinginan bunuh diri. Seperti itu, ya. Oke, nah ini tabel tabel dosisnya, ya. Oke, boleh teman-teman screenshot. Ada yang ditanyakan tadi? Untuk yang depresi? Gak ada? Oke, kalau gak ada, kita masuk ke percobaan bunuh diri, ya. Si percobaan bunuh diri adalah suatu kegawat utut-tutan psikiatri, teman-teman, ya. Dia bisa komplikasi dari depresi atau psikisofrenia, ya. Yang kayak gini harus dirawat inap, teman-teman, ya. Dirawat inap di ruangan khusus, jendela anti pecah, terus dekat dengan akses perawat dan tugas keamanan, ya. Kalau teman-teman di sini yang kok AC dapet di rumah sakit RSJ, pasti teman-teman perhatikan. Ini rumah sakit, kok fasilitasnya jelit banget, ya. Kok kasur di lantai, seperti itu. Kok airnya pakai ember yang kecil, seperti itu, ya. Nah, sebenarnya tujuannya bukan karena rumah sakitnya gak punya uang, teman-teman, ya. Itu untuk menjaga pasiennya bunuh diri, seperti itu. Kalau misalnya pakai bed yang kayak di rumah sakit, yang dari besi, dia bisa nabrakin kepalanya ke besi. Dia bisa bunuh diri di situ. Terus kalau kacanya gak dikasih tralis, seperti itu, kacanya gak dikasih tralis, dia bisa mencari kacanya terus bunuh diri. Terus kalau dia pakai ember yang besar, dia bisa nengelemin kepalanya untuk bunuh diri, seperti itu, ya. Jadi, ada alasan kenapa rumah sakitnya cuma ngasih spring bed di lantai, seperti itu, ya. Karena untuk mencegah si pasien ini untuk bunuh diri. Nah, oh iya, satu lagi. Bunuh diri ini, jangan dianggap remeh, teman-teman, ya. Misalkan ada teman kita nih, ada teman kita atau keluarga kita, dia depresi, terus dia membunuh diri. Nah, sudah dirawat inap, depresinya hilang, nih. Depresinya hilang. Jangan anggap kalau depresinya hilang, oh, sudah aman nih, gak bakal bunuh diri lagi. Enggak, teman-teman, ya. Justru dia akan bunuh diri saat dia depresinya hilang. Kenapa? Karena saat dia depresi, badannya lemes. Dia gak punya keberanian untuk melakukan bunuh diri. Dia hanya ingin niat saja, ya. Eh, tiba-tiba pas dia sudah sehat, dia depresinya hilang, dia keinginan bunuh dirinya sudah ada dan dia berani untuk melakukan, seperti itu. Jadi, hati-hati dengan keinginan bunuh diri, ya. Jadi, kalau ada teman yang punya keinginan bunuh diri, kamu pantau terus, kamu follow up terus, selalu follow up, ya. Jangan karena dia sudah sehat, dilepas, seperti itu. Enggak, harus di follow up terus, teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, ada tata laksananya. Gimana? Tata laksananya, mau gak mau, harus ditenangkan, teman-teman, ya. Kalau dia gaduh gelisah, harus diikat, seperti itu. Intinya harus dirawat inap, ya. Jangan dirawat inap. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kita masuk ke peringatan yang berikutnya, yaitu distimik. distimik ini adalah mood depresi hampir selama minimal 2 tahun. Jadi, kalau depresi terus selama lebih dari 2 tahun, itu masuk ke distimik, teman-teman, ya. Dia ada 2 dari gejala ini, ya. Pokoknya, intinya gejala depresi, lah, seperti itu. Dan dia tidak pernah bebas gejala lebih dari 2 bulan, ya. Jadi, dia ada terus gejalanya selama 2 tahun, dan tidak pernah bebas gejala lebih dari 2 bulan, ya. Seperti itu. Kalau dia lebih dari 2 bulan, bebas gejala, berarti dia yang relapsenya, yang kampung. Oke, ada yang ingin tanyakan untuk penyakit ini? Oke. Ya, berikutnya kita next ke psikrotimik tadi, ya. Psikrotimik ini dalam waktu 2 tahun, dia ada yang hipomanik dan tidak memenuhi kriteria episode hipomanik dan tidak memenuhi kriteria depresi, ya. Pokoknya, dia naik turun saja. Hipomanik kesedi. Hipomanik kesedi. Hipomanik kesedi, ya. Seperti itu. Oke, periodenya minimal 2 tahun, tetapi tidak ada periode bebas gejala selama 2 bulan, ya. ada yang ingin tanyakan yang psikrotimik? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke gangguan mood saat kehamilan, ya, pada ibu hamil. Nah, ini sering kondokan BPD, nih. Baby Blue Syndrome 3A, ya. Ini adalah gangguan mood yang berfloktuasi. Tanda kasnya apa? Tanda keywordnya, dia ibunya sedih, tidak percaya diri, tapi dia masih mau merawat anaknya. Masih mau merawat. Jadi dia masih mau mengasihi, dia masih mau ganti pampersnya, dia masih mau tidurin bayinya, seperti itu, ya. Nah, bedanya dengan depresi pospartum apa? Oh, depresi pospartum, dia tidak mau merawat, ya. Jadi, bayinya ditelantarkan, seperti itu. Inilah bedanya, ya. Kalau yang baby plus, dia bisa membaik spontan dalam 2 minggu. Tapi kalau depresi, dia biasanya tidak membaik, ya. Dia akan berlanjut lebih dari 2 minggu. Jadi, kalau kamu ketemu di soal, kamu cari kata-kata kunci ini, saja, ya. Ibunya sedih, tidak percaya diri, tetapi masih mau merawat. Kalau depresi, dia tidak mau merawat. berikutnya, psikosis pospartum, teman-teman, ya. Nah, psikosis pospartum ini, ini bentuk beratnya. Tandakasnya adalah, dia ingin, bukan tandakas, keywordnya, ya. Keywordnya adalah, ibunya mau membunuh bayinya. Mau membunuh. Kenapa dia mau membunuh? Karena dia ada halusinasi, ya. Jadi, dia merasa halusinasi dan waham. Karena dia ada halusinasi dan waham, itu disebut psikosis pospartum, ya. Ada yang ingin tanyakan? Sampai sini. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke contoh soal. Diagnosis penyakit ini adalah, wanita 23 tahun dibawa oleh keluarganya dengan keluhan ingin membunuh diri. Pasien merasa sedih sejak ditinggal oleh kekasihnya 4 minggu yang lalu, karena kecelakaan pesawat. Pasien merasa tidak bersemangat, melakukan apapun. Susah tidur, selalu murung, dan tidak mau makan. Pasien ingin membunuh diri karena mendengar ajakan untuk menemani kekasihnya di surga, teman-teman, ya. Oke. Dia mulai mendengarnya baru-baru ini, teman-teman, ya. Tapi dia sudah mulai merasa sedih sejak 4 minggu yang lalu. Berarti dia bukan sikiso-afektif, ya, teman-teman, ya. Dia ada merasa sedih terlebih dahulu. Dia di sini depresi setiap minggu yang lalu. Terus tiba-tiba sekarang dia ada ingin membunuh diri, ya. Seperti itu. Berarti dia bukan sikiso-afektif. Karena dia ada ingin membunuh diri, pasti berat, dan dia ada halusinasi, berarti kejelas dengan psikotik, ya. Yang C. Ya, ada ingin tanyakan soal ini? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke kelainan nerotik, yaitu gangguan cemas, makan, dan somatoform, ya. Kalau kelainan ini gampang, ya. Kita tinggal cari soalnya saja. Eh, tinggal cari keyboard-nya saja. Terima kasih.